Pemirsa TVR Parlemen seperti yang diketahui bahwa konflik Israel dan juga Palestina masih berlangsung hingga saat ini dan konflik tersebut mendapatkan sorotan yang luar biasa dari dunia termasuk dari Indonesia yang mana Presiden Indonesia Joko Widodo kemarin telah mengeluarkan statement bahwa Indonesia mengecam dan mengutuk tindakan Israel terhadap Palestina karena konflik tersebut hingga saat ini telah menewaskan sebanyak 8.000 warga sipil Palestina yang mayoritas merupakan anak-anak dan juga wanita. Oleh karena itu Pemirsa saya akan langsung bertanya mengenai pandangan ataupun cara Parlemen Indonesia melihat dari konflik Israel dan juga Palestina tersebut dengan saat ini salah satu anggota dari BKSAPDPRRI sudah hadir bersama saya yakni Bapak Gilang Dila Farares. Baik Pak terkait dengan konflik Israel dan juga Palestina yang masih berlangsung hingga saat ini seperti apa Parlemen Indonesia melihat konflik tersebut Pak? Tentu kalau kita lihat kan ini kan permasalahannya udah panjang ini kan udah berlangsung sangat panjang antara Israel dan Palestina. Salah satu yang kita concern adalah bagaimana kita sebagai Parlemen khususnya kita di BKSAP pada kerjasama antara Parlemen kita bisa mencurahkan ke dunia luar. Bahwa pentingnya adanya kebersamaan ataupun kerjasama antara seluruh MP, seluruh Parlemen yang ada di Indonesia, di dunia pun kita bersama-sama. Kita kecam, kita dorong agar nantinya apa yang terjadi di Palestina ini bisa berhenti. Karena kita tahu ternyata yang jadi korban bukanlah hanya satu orang dua orang, tapi banyak ibu-ibu dan banyak anak bayi dan bahkan ada rumah sakit pun yang jadi korban. Ini merupakan salah satu yang harus kita concern juga. Tentunya kita kemarin juga kita suarakan di banyak sidang-sidang Parlemen. Sebagai contoh kita berapa minggu lalu kita habis dari Perancis, kita ada meeting bersama EU Parlemen di sana dan kita suarakan. Bahwa di sini Indonesia punya statement bahwa Indonesia menolak segala bentuk jenis penjajahan yang ada di dunia, khususnya yang terjadi di Palestina. Dan kita berharap nantinya ada juga dorongan dari negara-negara muslim lainnya yang bisa kita dorong bersama-sama ke seluruh dunia agar kita harus bersatu padu agar penjajahan ataupun yang terjadi di sana di Palestina bisa selesai. Kalau hingga saat ini Pak Parlemen Indonesia sendiri sudah memberikan langkah apa untuk membantu Palestina sendiri? Tentu banyak hal yang kita laksanakan, contohnya di IPU minggu lalu di Anggola juga banyak teman-teman kita yang sudah menyorakan. Di depan Parlemen-Parlemen dunia, di ajang interparlemen terjun di Anggola, di Afrika. Kita utarakan bahwa kita sebagai satu negara terbesar muslim di dunia, kita menolak, kita mengecam, kita tidak suka dengan adanya, adanya kejadian yang terjadi di Palestina. Dan kita sebagai negara muslim dan juga sebagai manusia merasakan bahwa ini adalah bentuk solidaritas, bentuk manusiaan. Bahwa banyak korban yang ternyata yang menjadi korban. Ada ibu-ibu, ada anak kecil dan juga banyak yang orang mau menolong, wartawan, bahkan ada orang naik mobil. Saya lihat tadi di media sosial kena tembak dari tank, ini merupakan sesuatu yang saya rasa kita harus bersuarkan bersama-sama agar ini menjadi perhatian penting bagi dunia. Menurut Parlemen Indonesia sendiri, seperti apa sih sebenarnya peran dari Dewan Keamanan PBB seharusnya dalam menindak lanjuti konflik Israel dan Palestina ini? Tentu harapannya kita bisa melihat bahwa Dewan Keamanan PBB bisa melihat ini secara utuh dan bisa bagaimana kita melihatnya ini sebagai manusia, kemanusiaan. Ini yang jadi korban adalah manusia, sesama manusia dan kita harus bisa saling menentikan ini. Kita harus bisa pelan-pelan kita stop perang dulu, kita lihat korbannya seperti apa, kita lihat sebagai apa dampaknya. Dan saya rasa kita sudah bisa melakukan ini sendiri sebagai negara Indonesia, tapi kita bisa secara bersama-sama, secara seluruh negara-negara lain juga bisa bergotongan bersama-sama agar kita mendorong dan menekan agar ada tindakan yang lebih konkret dari Dewan Keamanan PBB. Terima kasih Pak atas waktu. Ya baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi statement dari Bapak Gilang Dila Farares terkait dengan konflik Israel dan juga Palestina. Tadi disampaikan bahwa ini merupakan kejahatan, yang mana ini merupakan kejahatan genusida yang membunuh banyak sekali manusia dan ini merupakan hal yang harus dikecam oleh dunia ataupun dikutuk oleh dunia. Tadi juga disampaikan bahwa Parlemen Indonesia bersama dengan Parlemen dari negara lainnya juga sepakat untuk mengecam tindakan Israel dan Palestina dan berharap agar konflik tersebut segera dihentikan. Tadi juga disampaikan bahwa Parlemen Indonesia dan juga Parlemen dari negara-negara lain akan bersiap untuk memberikan bantuan kepada Palestina, baik bantuan militer maupun bantuan kemanusiaan terhadap Palestina. Dan itu saja yang dapat saya laporkan terkait dengan konflik Israel dan juga Palestina. Saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.